Rudy Salim sampai permalukan Baim Wong setelah sindir dirinya saat hadiahkan mobil mewah untuk Paula Verhoeven Selain itu polemik rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven memang cukup pelik Banyak isu miring yang menerpa keduanya Mulai dari dugaan selingkuh, menghalangi bertemu anak, sampai disangka prank Baru-baru ini Paula Verhoeven menyampaikan kerinduan pada anak-anak Seolah ingin menjawab tudingan halangi anak-anak bertemu Paula Verhoeven Baim Wong pamar momen tunggu anak di sekolah bersama istrinya tersebut Ya, model Paula Verhoeven sempat mengekspresikan kerinduannya kepada kedua putranya Kiano dan Kenzo di Instagram Memang, setelah gugatan cerai dari sang suami Pengasuhan kedua anak tersebut berada di bawah tanggung jawab Baim Wong Paula lantas membagikan foto lama yang memperlihatkan dirinya bersam Kiano dan Kenzo di dalam mobil Ingat momen ini ya sayang Kasih ibu sepanjang masa, doa mama selalu tak henti-hentinya buat kalian anak-anak saleh Ya, tulis Paula, dikutip Minggu, 17 November 2024 Dalam unggahan lain, Paula memposting foto bersama putra sulungnya, Kiano Dia mengungkapkan keinginannya untuk bisa kembali berkumpul dengan kedua anaknya Mama kangen sekali sama Kenzo Semoga Allah mudahkan untuk kita kumpul lagi dan bobok bertiga sama kakak ya sayang Jikata Paula Model berusia 37 tahun tersebut menyatakan keyakinannya bahwa Tuhan akan menjadi pelindung terbaik bagi kedua putranya Meskipun dia tidak bisa mendampingi mereka secara langsung Namun, postingan Baim Wong malah mengungkap fakta lain Baim seolah ingin menunjukkan kebohongan jika dirinya menghalangi Paula bertemu anak Pada postingannya di Instastory, Baim Wong terlihat bersama Paula Verhoeven Meski tak terlihat wajahnya, Baim Wong sempat mengucapkan kalimat terkait anak mereka Baim dan Paula sepertinya sedang menunggui anaknya di sana Paula anak kita digituin rambutnya Lucu tuh, jikata Baim Adapun proses perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven masih berlangsung di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Atas permintaan Paula, pengadilan menggelar sidang secara online Namun, keduanya dijadwalkan hadir secara langsung dalam persidangan pembuktian yang akan digelar pada 20 November 2024 Sebagai informasi, Baim Wong menuntut hak asuh atas kedua anak mereka dengan tuduhan bahwa Paula telah berselingkuh Padahal sudah menyebarkan ai Paula Verhoeven yang belum terbukti kebenarannya, Baim Wong disorot Penyebabnya, motif Baim Wong menggugat cerai Paula Verhoeven kini menuai sorotan Bahkan, psikolog Lita Gading curiga adanya prank dari gugatan perceraian yang dilayangkan Baim Wong kepada Paula Verhoeven Apalagi dengan munculnya isi rujuk setelah Baim Wong menggugat cerai sang istri Hal inilah yang membuat Lita Gading menilai Baim Wong membuat prank yang kebablasan Benarkah? Dikutip dari akun TikToknya Lita Gading mengungkapnya pandangannya mengenai perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven Sebagai psikolog, Lita Gading Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!